JAKURADAR KOMISI PEMILIAN UMUM KABUPATEN PEMALANG Turutan di dalam rapat pleno Bupati Pemalang Mansur Hidayat beserta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang. Rapat pleno penetapan DCT Pemilu 2024 ini dibimpin langsung oleh Ketua KPU Agus Setianto berjalan lancar, hingga akhir ditetapkannya DCT, tanpa ada usulan dan sanggahan dari peserta rapat. Hal itu dibuktikan setelah pimpinan rapat membacakan satu persatu calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari masing-masing daerah pemilihan, semua dinyatakan benar tanpa ada perubahan atau kesalahan, baik nama maupun gelarnya. Ketua KPU Kabupaten Pemalang Agus Setianto dalam sambutannya, setelah DCT itu ditetapkan maka mulai hari Jumat 3 November 2023, sudah Syah memiliki DCT anggota DPRD Kabupaten Pemalang untuk pemilu tahun 2024. Selain itu, selanjutnya, dalam 25 hari ke depan, tepatnya pada tanggal 28 November 2023, semua calon anggota DPRD itu bisa melakukan kampanye. Dalam pemilu tahun 2024 ini ada 18 partai politik peserta pemilu, namun yang mengirimkan calon anggota DPRD hanya ada 17 partai politik, adapun total calon anggota DPRD itu sebanyak 528 orang. Jagme Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!